assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua ketemu lagi dengan mama di dapur tomat cherry ibu-ibu dan teman-teman kali ini mama mau bikin bumbu pecel atau sambal pecel dan ini bahan-bahannya ini sudah ada kacang tanah dan ini bumbu-bumbunya daun jeruk cabai keriting cabai rawit bawang putih kencur gula merah asem dan garam langkah pertama kita goreng dulu kacangnya dan ini minyaknya sudah panas kita masukkan kacangnya aduk-aduk kita goreng sampai kacangnya mateng ini kacangnya sudah mateng kita angkat kacangnya dan ini kita tiriskan dan kita sisihkan selanjutnya kita goreng cabai cabai keriting cabai rawit bawang putih dan kencur pakai minyak yang sama kita masukkan semuanya kita goreng sampai semuanya mateng ini bumbunya sudah mateng kita angkat bumbunya kita tiriskan bumbunya dan ini kita sisihkan dulu dan sekarang kita blender kacangnya kita masukkan kacang yang yang sudah digoreng tadi kita blender separuhnya dulu ya ibu-ibu dan temen-temen dan hasilnya seperti ini dan sisanya kita blender lagi ini kacangnya sudah tak blender semua dan ini kita sisihkan dulu sekarang kita haluskan bumbu yang sudah digoreng tadi kita masukkan cabai rawit cabai keriting bawang putih kencur yang sudah digoreng tadi kita masukkan dan daun jeruk kita masukkan dan daun jeruknya ini sudah tak potong-potong kecil-kecil dan tulang tengahnya sudah tak buang tak masukkan daun jeruknya baram juga kita masukkan dan ini kita ulek sampai halus untuk ukuran pedas sesuai selera ya ibu-ibu dan temen-temen kalau suka yang pedas cabai rawitnya boleh ditambahin yang nggak suka pedas cabai rawitnya bisa dikurangin ini bumbu-bumbunya sudah halus lalu kita masukkan asam dan gula merahnya ini gula merahnya sudah tak serut kita masukkan semua dan ini kita ulek lagi ini asam dan gulanya sudah halus kita masukkan kacang-kacang yang sudah di blender tadi kita masukkan semua dan ini kita ulek lagi sampai tercampur rata karena kalau di ulek susah ya ibu-ibu dan temen-temen nggak kuat ini bumbu kita ulek-ulek pakai tangan aja biar sudah tercampur rata karena lebih gampang di ulek-ulek seperti ini ini bumbunya sudah tercampur rata lalu kita kita taruh di wadah kita taruh di bok seperti ini ini bumbu pecelnya sudah jadi kalau ibu-ibu dan temen-temen bikinnya banyak bisa diseleb ini rasanya itu benar-benar enak banget ada pedas gurih manis kalau mau bikin pecel ini tinggal diseduh dengan air panas dan dicip-icip kalau sekiranya kurang garam gula bisa ditambahkan ini bisa untuk setok bulan Ramadan tinggal goreng tempe ngerebus sayuran dadar telur oke enak banget makan makan saurus nikmat pol dan monggo resepnya untuk dicoba terimakasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe wassalamualaikum selamat menikmati